KAMPUNG PELIAN Yang disambut dengan sapaan salam dari pelayan, maka sesuai dengan konsep sang empunya, pelayan di sini menyambut tamu menggunakan bahasa isyarat. Ya, pelayan yang bekerja di kafe ini merupakan penyandang disabilitas, maka dari itu diberi nama Cafe Pilitas. Tiara Patricia Hidayat, sang pemilik kafe, bersyukur karena teman penyandang disabilitas bisa bekerja layaknya barista dan pelayan profesional. Jadi, ketika datang, terus mereka nggak ngerti apa yang disampaikan sama teman tuli, terkhususnya karena komunikasi kita beda, ada saya yang bisa mentranslatekannya. Atau teman tulinya itu dia mencari siasat sendiri, kayak dia nulis, atau dia ngetik, ngetik. Kita lihat, kita berpikir gimana caranya anak-anak setelah sekolah nanti, mereka bisa nih siap bekerja, mereka bisa jauh lebih mandiri di dunia kerja ini. Jadi, mereka nggak akan diem di rumah. Saat ini, Cafe Pilitas mempekerjakan lima karyawan. Terdiri dari penanggung job branding atau penjenamaan, pemasaran, dan komunikasi media sosial penyandang disabilitas rungu. Kemudian, seorang barista penyandang disabilitas rungu, dan pelayan penyandang disabilitas autisme, serta dua tutor bahasa isyarat. Selain itu, ada beberapa pelajar sekolah luar biasa yang bergabung di Cafe Pilitas untuk melaksanakan praktik kerjaan lapangan, sekaligus melatih diri untuk siap terjun di dunia kerja. Di balik kepercayaan diri tiap penyandang disabilitas dalam bekerja, ada berbagai pelatihan khusus yang diberikan. Biar Nanda Pradipta Ryanda, penyandang disabilitas rungu ini, merasa bahagia, dapat bekerja, dan menghasilkan uang sendiri. Terima kasih telah menonton! Selain membuka peluang kerja bagi penyandang disabilitas, Cafe Pilitas juga menjadi salah satu sarana agar akan ramah penyandang disabilitas bagi masyarakat lainnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Odan Parlaungan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!